Halo teman-teman semua, welcome back again di channel Logizone dan di episode kali ini gue lagi nge-record war antara KD2929 vs 2938 yang warna biru ini cuy Halo teman-teman semua, welcome back again di channel Logizone dan di episode kali ini gue lagi review Kingdom dari 2929 dan juga vs 2938 cuy bisa dibilang 2929 ini adalah imperium yang napasnya udah di ujung akhir gitu ya udah di akhir-akhir banget gitu loh oke nonton semua aja, jadi kalau masih tertarik dengan video gue kali ini nonton imperium yang udah terseok-seok di akhir, let's go video ini dipersembahkan oleh galeritopupindonesia.com ini adalah website yang menyediakan berbagai macam layanan jasa top up di dalam banyak varian gamenya, terutama game-game yang cukup terkenal di Indonesia di antaranya adalah, yang pertama disini ada Mobile Legends yang kedua itu ada dari Race of Kingdom dan banyak pilihan menunya yang ketiganya cukup banyak pilihan game lainnya dari Genshin Impact, dari COD Mobile, Free Fire dan masih banyak lagi game-game terkenal yang ada di Indonesia dan untuk user-user game-game PC sekalipun di website ini menyediakan yang namanya Steam Wallet jadi kita bisa top up disini untuk belanja-belanja game di Steam dan bagi pengguna Race of Kingdom, disini cukup banyak variannya kita bisa yang namanya melakukan jasa anbin ataupun jasa macul 24 jam macul apapun itu bisa di galeritopupindonesia.com dan yang paling penting, ini adalah tempat yang cukup aman untuk melakukan top up Race of Kingdom karena galeritopupindonesia.com itu sudah memiliki badan hukum yang bersertifikat langsung dari Kemenkumham jadi untuk teman-teman semua, kalau pengen top up, ingat aja galeritopupindonesia.com oke, disini ada yang coba untuk nge-shrum dari flag-nya gue gak tau tadi ada yang lihat atau enggak, gue belum tau kan tadi saat gue opening, gue langsung klik disini tiba-tiba ada yang nge-shrum cuy oke, ini dari 2938 ya dari Vether oke, kalau gitu tapi kondisi flag disini dari pihaknya 38 kebakar nih flag-nya bentar lagi bakal hancur sih dan disini masih kokoh ya dari Imperium-nya cuy menarik terus kalau kita cek di sisi atas sini di sisi atas sini lagi gak ada battle-battlefield yang berarti sih gue rasa ya lagi gak ada battle-battlefield yang berarti terus kalau kita cek lagi di atas sini pun sama aja nih oh, mereka udah kebakar cuy oke, jadi bener-bener mereka ini udah di ujung-ujung banget gitu udah di akhir-akhirlah malah ya udah di akhir-akhir dari kiprah mereka di KVK sih mungkin ya udah kayak gini tinggal fokus KVK 3 mungkin ya oke, kita fokus disini dulu aja yang rame oke, tonton semua jadi setelah pasca suram tadi sekarang ada rally nih rally dari Edward cuy Edward dan YSG gue gak tau kenapa Edward YSG ya padahal sepi disini mungkin biar gak disuram kali ya mungkin biar gak disuram gitu tapi ya oke mungkin masih masuk lah ya masih masuk, masih masuk saat aja disini dari segi hellbar tentunya disini dari yang rally kuning duluan oke tapi bener-bener gak ada yang reinforce lho gokil lho cuy kagak ada yang reinforce dari yang rally-nya dibiarin gitu aja sama dia menarik cuy oke dan disini dari 2928 udah mulai coba nge-cover ya tapi di-cancel gue minta report dulu udah oke disini saldin dari 2928 di gengbang abis-abisan ya saldin sama YSG cuy kena kroyok ya udah saldin, udah martel oke kita akan coba cek report-report ya tadi gue udah minta report sih tinggal nunggu jawabannya ya cuy oke tonton semua disini gue dapet report ya dapet report rally yang disini tadi cuy kita cek aja disini rally-nya dia rally-nya disini oh agak dalem ya agak dalem cuy dimana disini mati dia 146.000 sementara dari yang nge-defense matinya cuma 85.000 apa yang buat dia bad trade gini ya apa karena minim reinforce tapi dari segi jumlah pasukan banyak juga nih 1,5 oke ini full ya gue cek dulu buff pasukannya buff pasukannya disini untuk attack archer sama attack infantry dia kalah ya dia kalah cuy dari segi attack-nya dari segi defense-nya tinggian yang defense juga dari segi HP tinggian yang defense juga berarti emang kalah kalah dibuff dia kayaknya kalah equipment deh tapi yang open rally power berapa sih power bagus 97 juta dengan titel generalnya dia kok bisa bad trade ya mungkin kalah equipment deh ada sih kalah equipment kita cek ya kita cek kalah equipment tapi kita cek lagi ya kita cek lagi disini kalau kita lihat oke ini jadi satu faktor juga sih ini jadi satu faktor juga cuy dimana yang spam-spam T1 juga bisa menurunkan demi skill dari YSG-nya kan gue udah bilang di skill 1 ini YSG itu ada penurunan 15% tiap target yang kena jadi kalau kenalnya 5 maksimal kan bisa 5 target dia jadi kalau kenal 5-5 ini ya baken down terus 15% gitu loh jadi damage-nya gak maksimal gitu ya ini kelemahan YSG sih ketika open rally ya oke oke coba dia pakai coba dia pakai ini ya coba dia coba pakai yang ini apa sih pakai yang pemiris mungkin ya yang fokus single target aja gitu biar gak ada lagi yang spam-spam T1 kayak gini oke kita tunggu aja release selanjutnya karena gue pribadi gak tau sih udah berapa lama nih rally gitu loh tapi kalau emang udah berkali-kali masih pakai kombinasi yang sama sih bakalan ya nonton film berulang-ulang hasil bakal sama sih endingnya ya oke tonton semua ini ada percobaan rally kedua ya dari El Fader juga cuy masih pakai kombinasi yang sama ya Edward sama YSG cuy itu gue bilang tadi kalau masih pakai kombinasi yang sama dan gak ada perubahan dari segi ekipmen apapun apapun ya lu kayak nonton film berulang-ulang endingnya bakal sama gitu tapi kita coba aja deh dimana disini spam-nya masih aktif lagi oke mereka masih aktif dengan spam tuh lumayan 3,2,3,4,5 oke udah cukup tuh nah tuh kan turun 12% tuh di missnya gak maksimal bro sebentar dari yang defense si ESG nya gak kena ganggu ini 28 ya lebih ini 28 kita cek aja ketika nanti kena beberapa March kita cek nih ada 3 March ya 17 tuh jauh kan selisihnya selisihnya jauh cuy jadi bahaya banget tuh yang spam-spam T1 cuy 15% tuh gede loh kita dapat bonus peningkatan damage skill 5% udah bahagia banget tapi ini penurunan damage skill 15% tuh bahaya banget gede cuy 5 lagi nih ya udah 5 March nih 14 itu jadi faktor penting sih jadi faktor penting coba dirubah jadi yang yang ini ya jadi apa jadi yang fokus single rally gitu yang kayak Edward Tomiris ya gue pribadi juga bukan orang yang paham-paham betul gitu cuman kalau ini kan masih opini gue ya oke kita coba inter-reportnya lagi disini gue dapet report dari orang Indonesia disini ya ini banyak orang Indonesia ada only kids ini gue juga ngobrol sama dia tentang kenapa bad rate-nya yaitu disidak orang Indonesia juga gue terima kasih dulu ya oke kita coba cek reportnya disini oke saat gue cek report disini bentar-bentar ini ada Kusonaki kena debuff dari Tomiris anjir oke dari 29-29 kita fokus cek report dulu dah oke 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 saat gue cek reportnya disini itu kondisinya bentar masih sama ya masih sama kayak kok bilang tadi lah lu kalau udah tau bad rate tapi masih lo ulang ulang ke scan kalinya kayak nonton film diulang-ulang gitu endingnya bakal sama apalagi musuh juga nerapin treatment yang sama yaitu pake spam T1 ya hasilnya bakal begini sih dan kita udah cek dari sama-sama kan ketika spam T1 dengan yang 5 March dengan yang 2 March itu beda banget kan dropnya gitu lumayan gitu loh jadi ya udah gak relate lagi sih pake Edward YSG kalau kondisi kayak gini ya coba kita cek dulu dari segi buff pasukannya disini yang nge-defense bagus-bagus banget sejauh ini masih pake full infantry rapih gitu loh jadi oke banget gitu terus kalau dari yang segi yang nge-defense eh yang rally disini pake 2 T5 tuh T5 T5 dengan pasukan full troops ya 200 ribuan ini T5 juga tapi diisi mix dengan 86 ribu oke 3 T5 terus kalau disini nge-defense ada 1 T5 tapi gak full cuma 190 ini 210 dari segi total walaupun gue gak hitung secara kalkulator tapi lo bisa nilai sendiri lah masih banyak kan T5 dari yang rally tapi masih bad rate gak jadi jaminan juga ternyata emang kuncinya adalah dirubah sih dari segi komandan ya karena dari segi tim reinforce mereka kayaknya udah oke tuh T5 mereka lebih banyak full archer semua dimana emang Edward gak bisa diisi mix udah bener full archer semua tapi mungkin kelemahannya di komandannya sih oke kita tunggu lagi selanjutnya nih gue penasaran juga sih ketika dia rubah gue udah coba ngomong coba deh dirubah dengan single target gitu maksud gue yang secondnya tapi gak tau disampaikan atau enggak kita cek aja nanti tapi kalau udah pake ganti atau miris masih bad rate juga ya berarti emang bener-bener equipmentnya sih ya karena emang kalah buff juga tadi sih ada 2 faktor ya pertama equipmentnya yang kedua ya komandannya tadi yang YSQ-nya kena spam T1 kita cek aja nanti dah kita cek aja nanti sama-sama ya dan faktor penting lainnya adalah reinforce-nya kurang sih reinforce-nya kurang mungkin reinforce-nya digalakin lagi ya oke udah kita simak aja kita punya penonton disini soalnya let's go tapi kalau misalkan dicoba pake Edward Tomiris ya hati-hati kena spam ya hati-hati kena spam ada min plusnya lah kalau Edward Tomiris kena spam bahaya banget karena single target kan jadi yang spam gak akan dapet impact damage skill apa-apa gitu loh jadi yang bener-bener harus menang battlefieldnya dulu baru rally Edward Tomiris bisa jalan tapi dengan dengan segini banyak T5 untuk battlefield sih harusnya bisa lah ya harusnya bisa lah oke disini mereka coba open rally nih dari pihaknya AN1 diode ya oke oke disini mereka udah mulai coba maju nih T5-T5-nya ya udah mulai coba maju dan disini masih ada rally lagi menggunakan komposisi rally yang sama ya Edward dan juga 80 ribu tuh tuh 24 ribu oke 24 ribu damage yang masuk dari ISG-nya belum sejauh ini gak ada yang spam T1 lagi ya ada tapi gak aktif lagi cuy 3 orang berapa nih 25 oke tapi dari pihak mereka juga itu gak di reinforce sih ya kurang reinforce juga sih pihak mereka ini anjir emang kurang reinforce cuy jadi faktor penting juga kurang reinforce ya 15 ribu oke drop ya karena emang hell baru drop juga jadi wajah damage skillnya makin drop kita cek nih yang ini berapa nih damage skillnya 15 oke kurang reinforce sih ini archernya malah di belakang anjir oh disini talunai orang Indonesia dia kayaknya emang gak gak nyat reinforce sih nah ini coba reinforce nih dari ICE the JR ya tapi reinforce sebelum nyampe udah gak fresh juga sih ini yap 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 mungkin kalau reinforce kenceng bisa menang sih kalau reinforce kenceng ya sama kayak ngedefense ngedefense tuh reinforce kenceng banget nih oh reinforce masuk lagi tapi udah mau diisi kafa ya oh gak gak ini gak reinforce tapi ini coba untuk ngedeket ya oh ngesuram nice inisiatif yang mantap oke dibuat agak lama tadi rallynya ya enggak sih ini ini kurang reinforce coba reinforce deh oke disini gue dapet report yang terbaru ya ini dapet dari dot kids 01 oke kita cek aja disini reportnya disini ya reportnya konteksnya diajak rally-rally panjang tadi dan hasilnya begini cuy 197 dengan 133 lebih saat disini dari segi total dari segi total mereka itu kalau segi mati ya beda sih bedanya tipis tapi sekarang ya bedanya tipis oke bedanya tipis ini masih spam spam d1 ini ada yang ada yang kena di misalnya 7000 juga nih dari big mode ya oke 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 deh kalau gitu ya kita coba tunggu rally-rally lanjutan cuy mungkin ada sedikit perubahan lagi tapi harus reinforce-nya matang sih mungkin kalau reinforce-nya matang mungkin bisa menang sih pakai kombinasi tadi ya walaupun musuh pakai strategi yang sama asal reinforce-nya mantap memenang lah tadi karena musuh juga tadi reinforce-nya galak banget cuy disini aktif banget reinforce-nya dari 29 oke oke padahal sekarang tuh udah enak loh kalau mau kalau mau nyari killpoint di rally ya udah enak cuy karena udah jelas pembagian killpoint jelas banget disini disini ya pembagian killpoint jelas banget oh enggak enggak ini enggak ada yang ini nih nah ini nih tuh para 175 38000 dia bawahnya dikit wajar makanya dapatnya dikit ini banyak karena pasukannya banyak juga tuh tuh ini udah jelas sebagai pembagian killpoint sebenarnya udah enak banget untuk reinforce-reinforce nyari point kill di di rally itu udah enak banget karena udah jelas gitu kan sekarang jadi kita tunggu aja rallynya selanjutnya ya let's go oke teman-teman semua disini mereka melakukan rally lagi ya rally lagi disini berubah cuy sekarang menjadi Edward dan Tomiris gue bilang tadi Edward Tomiris jangan sampai kena seram anjir jangan sampai kena seram Edward Tomiris bro ayolah battlefield lah 38ib battlefield anjir ah kocak emang enggak 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 kalau pakai rally Edward jangan pakai nasram jui oke disini dari segi damage normal tetap tetap kalah ya tetap kalah jui damage normalnya jui oke oke gak ada yang reinforce bener-bener gak ada yang reinforce ya oke cuman kita cek report dulu ya cek report dulu cuy oke teman-teman semua gue dapet reportnya ketika rally pakai Edward dan Tomiris ya kita cek disini ada yang ngesram 8.000 dengan 6.000 aduh kita cek hasilnya 8.4.50.000 selisihnya 30.000 doang selisihnya ya selisihnya 30.000 doang oke oke disini mereka rally lagi ya pakai Edward Tomiris harusnya sih menang karena udah makin dikit yang reinforce ya harusnya sih menang karena tadi dua kota disini udah selesai kan kita cek aja disini kalau Edward Tomiris diseram ya biarin-biarin aja karena ISG punya damage skill ya dan gak ada yang ngesram juga itu pakai Edward Tomiris eh pakai Edward sama ISG ya oke dari segi damage skill jauh banget tapi ini selisihnya tetep ya 7.000 6.000 dengan 9.000 tuh oke nah ini gak ada yang spam T1 kita cek nih damage-nya ketika gak ada yang spam T1 oke 23.300 ya tuh mirip-mirip kan ketika yang spamnya emang emang dikit cuma satu mirip-mirip damage-nya kan gak terlalu turun jauh kan kalau di awal-awal video kan drop-nya jauh banget tuh harusnya menang sih ini tapi dari damage normal kalah banget mereka oke cuma 8.000 ya karena tiga-tiga damage area tadi cancel lagi sih gak bisa untuk survive lagi belum jebul juga all up juga ya oke teman-teman semua aku dapat report-nya lagi ya kita cek disini dari segi report-nya oke jauh banget ya selisih sekitar 70.000an taruh ya selisih mati 70.000an pakai Tomiris tadi selisihnya dikit mungkin karena emang Tomiris cuma bentar rally-nya mungkin banyak faktor tapi lagi-lagi dari jumlah kill pembunuhan mereka dikit alias kalah ya dengan yang dengan yang nge-defense gitu memang permasalah mereka ini yang pertama kurang atau minimnya reinforce sih makin kesini makin kesini makin mengerucut ya kalau kita tahu kekurangan mereka dimana gitu oke 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 tonton semua sekarang disini dari pihak 2929-nya ya berbalik nge-rally cuy tapi gue mau cek kondisi map-nya dulu dimana sekarang karena berhubung dari 2938-nya gak berhasil nih dari tadi ngejebol-ngejebol dan gue skip cukup lama banyak rally yang gue skip gak gue tonton atau gue tonton tapi gak gue record karena gue rasa hasilnya kayak dejavu cuy jadi daripada memperpanjang durasi gue skip aja sekarang disini mereka meminta bantuan ke 2928 untuk nge-rally flag yang disini cuy kemungkinan besar bakal double-double rally sih kemungkinan besar kita cek dulu disini rally-nya pake Alex yang nge-defense pake Konstantin disini ada yang nge-sram menggunakan Edward nih dari fraternya ya oke Edward adalah atau miris adalah perontok rally peningkatan damage 30% 33 36 oke 36% tadi nice banget emang kalau atau miris ini cuy oke peningkatan damage 9% lo bisa bayangin aja ini si Saladin juga dapet damage yang ini meningkat juga damage-nya lebih sakit pastinya gitu nice 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 oke harus di cancel rally-nya gue minta report dulu ya oke gue udah minta report-nya mesti gue dapet report-nya mudah-mudahan ya terus sekarang kita tunggu aja nih rally-rally dari 2928 dengan 2938 ya cuy menggunakan double rally atau single rally gue gak paham tapi kita cek aja sama-sama ya oke tonton semua disini ada rally akhirnya ya dari pihak 2928 cuy tapi begitu mereka tahu nih 2928 melakukan flag nempel-nempel begini dan rally yang nge-defense jadi setengah hati cuy akhirnya nge-defense pakai outflate gitu oke akhirnya akhirnya mereka tumbang juga ya setelah sekian lama kita tonton gak berhasil sampai gue nonton kayak dejavu diulang-ulang dari pihaknya fighter ini juga nge-rally apaan nih rally pakai sendok oke baru tahu gue udah rally begini ya oke lah kalau gitu ya ini udah rally-rally putus asa mungkin atau rally-rally sekedar cari dead troops dan sebagainya gak ngerti gue tapi yang jelas oke deh sampai sini dulu record gue kali ini akhirnya ini kebakar juga berkat bantuan dari 2928 ya kalau udah begini judulnya sih flag nempel yaudahlah ya mereka sih bakalan gak bisa survive lama lagi ini ada kena zero nih gue gak sadar oke kalau gitu ya oke deh tonton semua jadi gue rasa sampai sih dulu lah episode kita kali ini ngebahas kingdom dari 2938 versus 2929 ya sampai 2928 harus turun gunung nih ngebantu rally-nya gitu dari tadi udah ngulang agak jebol-jebol oke tonton semua jadi sampai ketemu di next episode selanjutnya dan bye-bye tonton semua